Intro Satuan Polisi Pambong Praja Kabupaten Cianjur berhasil mengemankan 16 orang pekerja seks komersial PSK yang terjaring dalam penertiban PSK pada bulan suci Ramadhan Senin Malam. Ke-16 PSK tersebut diamankan dari sejumlah tempat, yakni di warung Remang-Remang, hotel, dan kos-kosan di kawasan Cipanas, Puncak, Jangari, Sukaluyu, dan Cianjur Kota. Saat melakukan razia, petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Mereka berdalih pasangan suami istri, namun saat dimintai status pernikahan oleh petugas, mereka tidak bisa memperlihatkan surat-surat pernikahan, sehingga petugas pun terpaksa mengamankannya. Penertiban itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit masyarakat di Kabupaten Cianjur terlebih pada bulan suci Ramadhan ini. Cianjur harus bersih dari hal-hal yang dapat mengganggu masyarakat lainnya yang tengah berpuasa. Kami menjadikan pelaksanaan alamat seni di warung prajurit luar, dengan bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat, yang sudah dari mulai. Kami hari ini menjadikan 16 menit di luar pekerja seks Pak Arsyil, demi menjadikan keamanan dan ketertiban di bulan suci Ramadhan. Jadi kami melaksanakan dengan bersama Provinsi Jawa Barat, Ada berapa tempat sih Bang tadi yang dilakukan Raja? Jadi tempat-tempat yang di Jawa Barat, itu ada dua titik, satu di Jawa Barat, di Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, dan Jawa Barat, dan Jawa Barat, dan Jawa Barat, Jawa Barat. Petugas berhasil mengamankan 16 orang yang diduga pekerja seks komersial. Keenambelas orang PSK ini, selanjutnya dilakukan pendataan, dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk menampung para PSK tersebut guna diberikan bimbingan. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!